Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel asroi TV kali ini saya akan memberikan tutorial Android yaitu cara mengganti tema pada panggilan seperti yang ada di thumbnail tersebut nah bagaimana caranya bagi kalian yang belum mengetahui kalian bisa menyimak video ini sampai selesai agar kalian bisa mengganti tema panggilan di HP kalian atau background kalian bisa mengganti dengan background bawaan ataupun dengan foto kalian Nah bagaimana caranya sebelum melanjutkan video bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel asroi TV Nah langsung saja kita mulai untuk cara mengganti tema atau background panggilan untuk langkahnya kalian masuk dulu di menu kalian dan cari telepon kalian klik Nah jika sudah kalian kalian klik titik tiga di pojok kanan atas selanjutnya kalian masuk di pengaturan Nah jika sudah masuk ke pengaturan kalian klik latar belakang panggilan yang ada di baris nomor empat kalian pilih sim mana yang ingin kalian ganti latar belakang atau tema atau background nya kita beli contohnya sim satu nah disini sudah ada untuk menggantinya kita klik latar belakang di pojok kanan bawah ada empat tema coba kita pilih satu jika kita pilih ini maka saat kita menerima panggilan atau melakukan panggilan akan tampilannya seperti ini latar belakangnya nah jika kalian ingin mengaktifkan kalian klik atur sebagai latar belakang panggilan atau kalian ingin mengganti dengan foto kalian kalian klik logo plus di pojok kanan atas lalu kalian klik pilih dari galeri Nah kalian bisa memilih foto kalian contoh adalah foto suri ini nah kita klik maka saat panggilan masuk atau keluar foto ini akan dijadikan latar belakang tema ataupun background sangat mudah sekali contohnya adalah seperti ini kita aktifkan atur sebagai latar belakang nah saat kita melakukan panggilan maka akan latar belakangnya seperti ini kalian pun bisa mengganti tata letaknya nah mau terus seperti contoh sebelah kiri ataupun sebelah kanan seperti ini kalian bisa mengganti dan tinggal klik lalu kembali sangat mudah sekali dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya